Pimpinan DPR menggulirkan rencana pengajuan hak angket kasus korupsi proyek KTP Elektronik. DPR meminta penyelidikan dilakukan agar nama baik DPR tidak tercemar. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamza akan menyarankan kepada anggota DPR lain agar bersedia mengajukan hak angket kasus korupsi KTP Elektronik. Fahri juga berharap pemerintah bersedia mendorong investigasi atas kasus ini sehingga citra DPR dapat dipulihkan. Hak angket akan menyelidiki proses permainan tender proyek, perencanaan anggaran, serta proses pengadaan barang dan jasa. Fahri menepis tudingan pengajuan hak angket syarat kepentingan politik untuk melindungi politisi Senayan yang namanya disebut dalam surat dakwaan. Fahri juga meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Raharjo mengundurkan diri sebab Agus pernah menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah saat proses pengadaan KTP Elektronik. Fahri menyatakan khawatir akan adanya konflik kepentingan saat Agus Raharjo sebagai Ketua KPK menyelidiki kasus ini. Saudara Agus mengerti kasus ini dari awal, ya kan? Dan problemnya juga dia terlibat dalam mengawasi kasus ini. Dan yang lebih serem lagi karena dia terlibat melakukan lobby terhadap satu konsorsium BWM, ya kan? Ya itu kan sudah konflik of interest, gitu loh. Karena itu sebelum ini mengalir menjadi konflik of interest lanjutan, ya saya kira dia harus mengundurkan diri dulu. Biarkan proses ini berjalan tanpa intervensi. Terima kasih. Terima kasih.